Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kemuslimin yang memiliki Allah SWT, akhir-akhir dewasa ini muncul fenomena di media sosial dengan satu acara yang disebut flexing atau yang dikenal dengan pamer kekayaan. Sesungguhnya Islam sangat memerangi apa yang disebut dengan pamer. Baik itu pamer amar soleh, baik pamer kekayaan, atau pamer kehebatan-kehebatan yang dimiliki. Islam diantaranya Allah SWT memberikan peringatan pada kita agar tidak menyebut-nyebut sedekah yang telah kita sedekahkan. Allah berfirman, Janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Nabi kita yang mulia SAW juga melarang agar kita tidak pamer amalan-amalan yang telah kita kerjakan. Karena termasuk bentuk kesombongan kata Rasul Al-Qibru baturul haq wa gom tunnas Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Maka ketika seorang pamer kekayaannya pamer kehebatannya bahwa saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu ini termasuk bentuk kesombongan termasuk bentuk ria yang diperangi dalam Islam. Karena itulah saudaraku jadikanlah diri kita dengan Allah amalan rahasia yang bisa kita ambil dan petik pahalanya di sisi Allah SWT Sungguh para ulama kita dulu mengatakan andaikan kalian memiliki amalan rahasia yang bisa disembunyikan maka sembunyikanlah. Tidak melulu semua yang kita punya harta yang kita miliki dipamerkan. Apalagi konten-konten semacam ini akan membuat jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin semakin jelas semakin jauh. Orang-orang yang pamer kekayaan di saat orang-orang sedang membutuhkan di saat saudara-saudara kita sedang kelaparan sedang mengantri hanya untuk mendapatkan minyak goreng misalkan maka tentu ini akan membuat sakit hati orang-orang yang lemah. Terlebih lagi kita tidak membantu mereka tidak menyalurkan kekayaan yang kita punya tidak membayarkan zakatnya hanya sekedar dipamerkan hanya sekedar dipertontonkan di hadapan manusia tentu hal ini bukanlah termasuk akhlak dalam Islam. Karena itulah saudara-saudara yang memiliki Allah SWT apa yang diamanahkan rezeki Allah kepada kita berupa kekayaan syukurilah dan tidak perlu dipamerkan. Karena hakikat kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Orang yang disebut sultan bukan dengan banyaknya benda-benda kekayaan yang dia punya. Nabi kita yang mulia beliau bersabda bukanlah orang yang kaya itu dengan banyaknya harta benda yang dia punya tapi orang yang kaya itu adalah kaya hatinya yang dia mau berbagi yang dia mau empati sempati kepada orang-orang yang membutuhkan sehingga akan menjadikan tabungan pahala di sisi Allah karena harta sebenarnya yang kita punya adalah yang sudah disedekahkan. Saudaraku, sekali lagi jangan ikut-ikut tren yang sedang marak akhir-akhir dewasa ini karena apa yang viral belum tentu benar. Bilahi Taufiq Pelidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.